Jenis-jenis perkawinan menurut adat suku Karo Dalam pandangan masyarakat Karo, untuk adat pernikahan atau perkawinan dikenal berbagai jenis perkawinan menurut adat Karo Kita akan coba ringkas jenis perkawinan menurut adat suku Karo 1. Lakoman atau ganti tikar Perkawinan atau pernikahan lakoman terjadi apabila seorang laki-laki terlepas ia sudah kawin atau berjaka mengawini atau menikahi istri dari adik atau kakaknya yang telah meninggal dunia dikatakan lakoman atau ganti tikar 2. Gancih Abu Perkawinan atau pernikahan karena seorang istri meninggal dunia di mana untuk tetap langgengnya hubungan keluarga terlebih sudah ada keturunan atau anak maka pihak suami menikahi atau mengawini saudara kandung dari istrinya yang sudah almarhum atau meninggal dunia 4. Mindonakan adalah seorang anak yang sudah besar atau dewasa mengawini ibu tirinya karena ayahnya sudah meninggal dunia Biasanya umur sang anak dengan ibunya tidak terlalu jauh bedanya 5. Mindola Cina Mindola Cina adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang menurut kekerabatan si laki-laki memanggil nenek karena istri kakeknya di dalam hal ini hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak masih dekat dimana perkawinan atau pernikahan dapat berlangsung karena nenek itu telah janda merkat sinuan pernikahan atau perkawinan ini terjadi apabila seorang laki-laki atau pria menikahi atau kawin dengan putri puang kalim bubu menurut adat sebenarnya pernikahan seperti ini tidak dibenarkan karena erturangku tapi karena pertimbangan faktor lain atau mempererat hubungan keluarga menyambung turunan dan lain-lain perkawinan yang sebenarnya dilarang itu dilangsungkan juga akan tetapi acara adat harus sepurna atau ula banggong agar berbahagia jumpa matawari dan bulan artinya mendapatkan anak lelaki dan perempuan selanjutnya caburken bulung caburken bulung merupakan suatu perkawinan atau pernikahan anak-anak di bawah umur antara seorang anak lelaki dengan iparnya seorang anak perempuan acara persemiannya memang agak sama dengan acara persemian pernikahan atau perkawinan biasa hal itu terjadi atas persetujuan kedua belah pihak orang tua karena alasan berbagai faktor bukan merupakan jaminan kalau sudah besar keduanya tersebut tadi harus menjadi suami istri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati